Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamaah pemirsa TV One Yang saya muliakan dimana saja acara ini bisa diikuti Apa jujur itu Gampangnya jujur artinya apa adanya Kalau ada apa-apanya Itu berarti tidak Jadi kalau ditanya Tarifnya jujur panjang-panjang Tapi kalau dipendekkan Jujur itu apa adanya Yang tidak jujur itu yang ada apa adanya Jujur ini menurut ilmu-ilmu tasawuf para salikin Salikin itu para kelompok yang menuju Allah Dengan memperbaiki hatinya Termasuk Induk dari akhlak yang mulia Jujur Pokok-pokok dari sifat-sifat Al-akhlaq al-mahmuda Akhlak yang terpuji Untuk sampai ke sana tidak gampang Karena banyak prosesnya Dan banyak kendalanya Banyak tantangannya Dan banyak godaannya Ada seorang ulama Namanya Imam Ibn Atta'illah Beliau mengatakan bahwa Jujur ini Awal dari amanat Amanat itu nanti Merupakan Awal dari keadilan Dan keadilan itu Akan menjadi awal dari kemakmuran Dan kemakmuran itu Akan menjadi awal Dari rahmat Allah Fitih niwat dunia wal Ternyata Jujur itu Tidak gampang Jangan lagi Jujur kepada orang lain Jujur kepada diri sendiri Saja tidak Orang yang Jujur kepada diri sendiri Itu Orang yang bisa Ngukur hawae Orang yang Mengukur dirinya Itu bisa Saya ini Ukurannya sekian Nah Tetapi Untuk bisa Mengukur diri Dia harus jujur kepada dirinya Belum lagi Bagaimana Jujur kepada orang lain Bagaimana Laki Akan jujur Kepada Kepentingan Yang sedang dikejarnya Maka Imam Ibn Atta'illah Radiyallahu'an Mengatakan Kalau Sampai Mau jujur Pertama Kepentingan Harus berdoa Kepada Allah Ya Allah Letakkanlah Dunia ini Di tangan saya Jangan Kau letakkan Ya Allah Dunia ini Di hati saya Ketika Dunia Diletakkan Di tangan saya Maka Dunia Saya Pergunakan Untuk tujuan Tujuan Yang diri Tapi Ketika Dunia ini Diletakkan Di hati saya Maka Hati saya Hanya menjadi Hamba Daripada Dunia itu Sendiri Kalau Orang Tujuannya Itu Diletakkan Dunia Kepada Hatinya Payah Pak Mau jujur Yang terjadi Adalah Hubud Dunia Yang terjadi Adalah Dia akan menjadi Hamba Dunia Yang semestinya Dunia itu Harus menjadi Hamba Untuk dirinya Sendiri Maka Apapun Dilakukan Asal Nyampe Kepada Dunia itu Dan orang Yang Hubud Dunia Pasti suka Bohong Tidak bisa Tidak Dia harus Berbelit Belit Begini Dan Suka Takut Cuma Di Wanek Wanek Digagah Kan Padahal Dia Penakut Jadi Ketika Orang itu Apa Adanya Dan Meletakkan Dunia Di Tangannya Bukan Meletakkan Dunia Di Hatinya Maka Dia akan Optimis Untuk Menghadapi Dunia Ini Dengan Ritual Subhanahu Wata'ala Para Jamaah Pemirsa TV1 Yang Saya Memuliakan Di Dalam Masyarakat Itu kan Ada Dua Ada Ulama Ada Umar Seorang Yang Memimpin Masyarakat Maka Dia harus Sidik Amanat Tableh Fathana Empat Sifat Ini Sekarang Yang Dua Ini Ilang Sekarang Itu Cari Sidik Sama Amanat Ini Tidak Ketemu Kemana Sidik Sama Amanat Ini Kok Sudah Lama Pergi Tidak Kembali Kemana Nian Mereka Berdua Sidik Dengan Amanat Kalau Tableh Masih Banyak Sosialisasi Melalui Media Pidato Masih Banyak Terus Fathana Juga Masih Banyak Fathana Itu Artinya Kompetensi Ngerti Apa Nggak Ngerti Nggak Apa Kompetensi Itu Kalau Bahasa Kur'annya Khobir Khubroh Artinya Orang Yang Mumpuni Pada Tempatnya Itu Kompetensi Jadi Pemimpin Itu Sidik Amanat Tableh Fatona Sidik Sama Amanat Ini Balik Balik Tableh Dengan Fatona Tanpa Sidik Dan Amanat Dia Akan Menggunakan Segalanya Untuk Kepentingan Sendirinya Dan Dia Menerai Menjadi Bagian Dari Nafsunya Dan Tidak Akan Bisa Memberikan Kesejahteraan Kepada Umat Muhammad Rasulillah Assalamuala Idha Tuhmina Khona Kalau Dititipi Khianat Dititipi Uang Negara Itu Untuk Apa Untuk Diambur Amuri Dititipi Kekuasaan Itu Untuk Apa Untuk Menginjak Rakyat Yang Kecil Kalau Dia Jadi Pemimpin Itu Dia Harus Mengelindungi Anak Buah Jangan Anak Buah Disuruh Salah Kalau Dia Terjebak Di Dalam Kesalahan Maka Dikorbankan Anak Buah Itu Zolimun Faukaz Zolam Terjebak